Hai guys, welcome back to my channel back channel aku hari ini gimana kabarnya guys, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat aja ya guys ngomongin cuaca hari ini tuh rada mendung dan seharian tuh bener-bener sejuk gitu loh sampe aku kedinginan sampe pake sendal rumah gitu guys, padahal biasanya gak pernah, tapi ini tuh karena dingin, sejuk-sejuk gimana gitu ya pengennya tiduran aja ya tapi gak boleh tidur terus nanti dibilang pemalas lagi nah jadi di video hari ini aku pengen nonton info terupdate terbaru dari Kuala Lumpur dan Jakarta ya, udah lama banget nih aku gak jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan juga jujur Jakarta itu luas banget jadi ya gak semua tempat juga di Jakarta yang udah aku jelajahi ya makanya disini setidaknya saya nak kongsikan melalui video di YouTube bersama teman-teman semua awak-awak semua ya oke, di video hari ini saya dapatkan konten ini dari teknologi popular oke, titelnya adalah sangat jauh berbeza begini perbandingan Jakarta VS Kuala Lumpur sekarang eh, tunggu dulu tolong jangan berikan hate comment di video ini ya karena saya sekali lagi tidak nak membuat perbandingan yang negatif ini based on fact ya berdasarkan fakta yang ada ya begitulah apa adanya contohnya seperti Kuala Lumpur itu ukurannya lebih kecil sikit daripada Jakarta besar, semacam itu ya itu adalah suatu fakta bukan berarti saya nak jelekkan mungkin orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia pasti berasa kayak kayak di negara sendiri ya mirip-mirip gitu loh nah, itulah perasaan saya sebenarnya nah, di video hari ini kita nonton aja langsung Jakarta dan Kuala Lumpur sekarang dan di video ini sepertinya ada beberapa info juga yang akan dipaparkan seperti ruas wilayah dan sebagainya tanpa babi bu kita langsung nonton aja bareng-bareng satu, dua, tiga dan sebelum lanjut klik dulu yuk tombol subscribe dan nasibkan klik notifikasi biar anda terus informasi terbaru dari teknologi popular Kuala Lumpur didirikan tahun 1857 dengan luas wilayah 243 km persegi sedangkan Jakarta yang sudah lebih dulu ada Wow, itu jauh ya ratusan tahun setelah Indonesia baru Malaysia ada ya Kuala Lumpur ada gitu ya luas wilayah juga jauh ya lebih besar Jakarta jadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi dari laman data.gov.kata.data berdasarkan data Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri penduduk DKI Jakarta berjumlah 11,25 juta jiwa per 30 Juni 2021 Oke, 11 juta guys 11 juta lebih di Jakarta aja 30 Juni 2021 Sementara data dari laman makrotrans.net tahun 2021 Kuala Lumpur berpenghuni 8,2 juta jiwa penduduk Oke itu padat juga ya 8,2 juta Walaupun sama-sama macet pada jam sibuk dan akhir pekan lalu litas Jakarta terlihat lebih semeraut karena ramai motor di jalan raya apalagi kesadaran berkendara di Jakarta masih kurang Oke, nah ini bukan dia jelekan ya tapi memang faktanya macam tuh gitu loh bukan menjelekan ini itu fakta ya Selanjutnya tata kota Kuala Lumpur bisa dibilang lebih rapi daripada Jakarta dimana pemukimannya dipisahkan dari pusat kota Kuala Lumpur memiliki kawasan pusat keramaian masyarakat di Bukit Bintang Bangunan-bangunan tua yang tadinya kotor dan bumu telah diset ulang bahkan direnovasi sehingga terlihat lebih menarik Langit KL bahkan masih biru dan udaranya tidak pengap layaknya di Jakarta Iya, 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 benar-benar Saya juga terakhir kali ke Kuala Lumpur 2018 itu biru langitnya ya Transportasi di Kuala Lumpur jauh lebih baik dari kenyamanan maupun pilihan rute dibanding Jakarta Bisa dibilang KL sudah hanggar setara dengan Singapura Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019 Kuala Lumpur malah sudah lama memiliki LRT Oke, itu fakta ya guys Sudah berada di dalam satu pengelola yakni Rapid KL Iya, iya, Rapid KL Nah, di Kuala Lumpur jarang sekali nih ditemukan jalan berlubang Baik itu di jalan raya mau Oke guys, for your information ini bukan saya yang membuat konten Lihat dari teknologi populer dan itu pun dia buat based on fakta ya Jadi kita jangan menutup mata dunia itu luas ya Dunia itu tidak sempit ya guys Penjalan tor, penjalan kaki saja nih ya Bisa dimanjakan dengan zebra cross yang jelas dan trotoar yang cukup nyaman Nah, bagi para backpacker Kemungkinan jarang menemui kendala jika berkunjung ke Kuala Lumpur Sebab, di sana tuh bahasa Inggris jauh lebih luas Dan mudah digunakan daripada di Jakarta Lebih banyak ya orang pasi berbahasa Inggris Lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta Bandaranya saja Bandara KLIA sudah banyak menyediakan fasilitas modern Dengan kemudahan akses walaupun lokasinya jauh di luar kota Ya memang aksesnya jauh sangat dari pusat kota Jauh lebih baik dari KLIA Tapi sejujurnya saya sedikit apa ya Agak mirip tuh jaraknya antara Bandara Kuala Namu Medan dengan kota Medan ya Macem itulah kira-kira Bandara KL ke kota KL ya Macem itulah Selanjutnya mari kita berbicara situasi sosial kedua negara Di Malaysia ada permasalahan yang cukup klasik adalah terkait ras Adanya sekat antar ras begitu terasa di negeri jiran Populasi Tionghoa di Kuala Lumpur jadi salah satu yang terbesar Berbeda di Jakarta Jakarta masih lebih baik dalam hal ini Sayangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tak seperti di Kuala Lumpur Ya tentulah karena masyarakatnya banyak banget ya Namun di Jakarta memiliki rumah ya sebuah kemewan tersendiri Walaupun jauh dari pusat keramaian kota Ya contohnya seperti pik Sedangkan di Kuala Lumpur hanya segelitir saja yang mampu memiliki rumah pribadi Sisanya memilih untuk tinggal di apartemen Hmm Oke Next dari segi infrastruktur Kuala Lumpur mulai saja lebih baik Tapi untuk sektor pariwisata tidak jauh lebih baik dari Jakarta Jakarta juga masih bisa diselamatkan dengan kekuatan ekonomi Indonesia Yang memiliki sumber daya alam yang lebih baik Hmm Nah secara luas Indonesia dikenal sebagai salah satu negara Dengan banyaknya tempat wisata menarik di dunia Tapi jika kita sanggupkan dengan Alhamdulillah Sebut saja Bali di Indonesia Langkawi di Malaysia Langkawi dan Bali sama-sama destinasi pantai dengan keindahan alam yang sangat cantik Hmm Bedanya Bali masuk ke jajaran destinasi wisata terpopuler di dunia Ya siapa sih yang tidak mengenal Bali Hmm Iya sih benar Bahkan terdapat wisatawan yang bilang lebih kenal Bali ketimbang Indonesia Iya Saking kerennya keindahan Bali Itu benar sih guys Nah jika budaya Bali dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya Tuh Hindu ya guys Langkawi dipengaruhi oleh budaya Melayu Melayu ya Selain Bali destinasi wisata lainnya milik Indonesia juga ada di Bandung Wah kalau Indonesia mah gak terhitung ya ada banyak banget guys Cameron Highlands dipenuhi hamparan kebun teh dan pilau-pilau cantik yang dibangun di masa kolonialisme Inggris Ada juga Surabaya salah satu kota bersejarah di Indonesia Mirip Christchurch Melaka di Malaysia Keduanya sama-sama memiliki beragam alternatif wisata sejarah Selain itu Caca keduanya juga cenderung panas Jika Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan Melaka pun punya sejarah unik sebagai bagian dari wilayah Portugis di Masa Lompok Kemudian ada juga nih wilayah Popo Barat dan Sabah Sama-sama dikelilingi perairan cantik Sangat cocok lah untuk dijadikan spot diving Wilayah hutan di kedua wilayah ini Juga banyak yang boleh dikacabah Aduh sumpah jadi kangen nih Hmm kira-kira apalagi yang terjadi dari dua negara ini Oke guys tadi kita udah lihat sekilas berita Dari teknologi populer Nah ini menambah info juga ya guys Bagi kita yang belum tau mungkin dari segi luas wilayah Dari segi kapan mulai adanya terbentuk kota itu gitu kan Dan gimana menurut kamu guys Silahkan komen di bawah ya Dan makasih udah nonton video aku hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum